baik, untuk pekan ini kita akan pelajari tentang pengantar first step model dan di akhir di sesi ini juga akan dibahas lebih detail tentang trip generation, karena pekan depan teman-teman akan ada praktikum ya tentang trip generation jadi kita kasih sedikit gambaran tentang trip generation itu apa secara umum first step model ini adalah model matematis yang ditujukan untuk mengukur pergerakan transportasi mulai dari potensi bangkitan transportasi sampai ke probabilitas pemilihan moda yang digunakan jadi kalau memperkenalkan transportasi dengan menggunakan first step model ini bisa jadi model yang bagus untuk melihat bagaimana karakter dari pergerakan sebuah zona terutama di sektor transportasinya jadi secara umum first step model ini adalah gabungan dari beberapa seri submodel ada empat namanya aja fourth step model dan harus dilakukan secara terpisah dan berurutan jadi apa yang dilakukan dalam fourth step model ini harus berurutan gitu ya dimulai dari bangkitan pergerakannya baru bisa mencari distribusi penjalanan baru bisa melakukan pemilihan moda baru bisa menghitung pelimpaan rutenya jadi secara umum menurut Hutchison 1973 dasar dari pembuatan model ini adalah yang pertama pertanyaan shall I travel somewhere jadi transportasi itu selalu dimulai dari pertanyaan atau niat apakah saya harus pergian ke suatu tempat iya atau tidak gitu ya kalau jawabannya iya berarti kita sudah jadi bagian dari trip generation pembangkitan transpergerakan karena kita harus bergerak setelah kita memutuskan untuk bergerak atau tidak maka tujuannya kemana where shall I go gitu ya tujuan ini akan menentukan kemana kita bergerak atau kalau kita ibaratkan satu zona itu punya beberapa pintu keluar kita itu keluar dapet pintu yang mana gitu ya kemudian setelah tujuan sudah kita tetapkan kita pilih modanya mau naik kendaraan pribadi atau kendaraan umum pilihan itu akan mempengaruhi rute yang akan kita ambil karena mode transportasi umum pasti punya rutenya masing-masing trayek sedangkan kalau kita menggunakan kendaraan pribadi kita punya kebebasan untuk memilih rute-rute yang lebih-lebih banyak bahkan serawat gangguan sempit jadi empat pertanyaan dasar inilah yang menjadi fondasi kenapa four step model ini dibentuk jadi kalau kita review pertemuan beberapa minggu yang lalu tentang perencanaan transportasi dan sistem transportasi maka dalam dalam melakukan aktivitas orang melakukannya di tata guna lahan dan masing-masing tata guna lahan ini akan membentuk karakteristik sosial ekonomi dimana ada zonasi yang ada wilayah yang berkarakter perdagangan dan jasa ada wilayah yang berkarakter permukiman kemudian setiap zona atau wilayah tersebut akan dihubungkan dengan jaringan transportasi untuk bisa memudahkan orang-orang beraktifitas dan berpindah zona itu menggunakan jaringan transportasi nah sistem zona ini muncul four step model tadi atau empat langkah dalam penentuan pergerakan transportasi jadi di setiap zona itu pasti punya yang namanya trip generation trip distribution model split dan trip assignment ini nama lain dari four step model yang tadi ada bangkitan pergerakan kemudian distribusi perjalanan kemudian pemilihan moda dan ada pemilihan rute trip assignment nah empat four step model ini atau empat langkah ini akan mempengaruhi volume lalu lintas di masing-masing zona jadi itu perangkah pikirnya masing-masing zona itu punya aktivitas dimana setiap zona itu dihubungkan oleh jaringan transportasi nah di dalam internal zona itu ada empat hal ini yang mana empat hal ini akan mempengaruhi volume lalu lintas yang ada di zona tersebut sebelum kita masuk ke step yang akan dihitung ada empat tipe pergerakan yang biasanya ada di masing-masing zona jadi pergerakan pertama adalah eksternal eksternal jadi pergerakan dari zona asal ketujuan yang berada di luar daerah kajian jadi tujuannya adalah di luar dari zona yang kita hitung kemudian internal-internal salah satu zona ada zona asal atau tujuan itu berada di luar daerah kajian jadi kalau eksternal-eksternal itu zona asal dan tujuan berada di luar daerah kajian bukan wilayah perhitungan kita yang kedua adalah eksternal-internal ini ada salah ketiknya jadi eksternal-internal itu salah satu zona A1 tujuan berada di luar daerah kajian kemudian internal-internal adalah zona asal dan zona tujuan itu berada dalam wilayah kajian kita kemudian intrazona adalah zona asal dan tujuan itu berada dalam satu zona tertentu kalau kita analogikan wilayah kajian kajian adalah kota balik papan misalnya maka pergerakan eksternal-eksternal adalah pergerakan di mana orang dari samarinda menuju ke bontang di luar daerah kajian kita kemudian pergerakan eksternal-internal misalnya orang dari samarinda ke balik papan atau dari balik papan ke samboja jadi salah satu zona baik asal atau tujuannya itu berada di luar daerah kajian kita kota balik papan tadi kemudian internal-internal adalah zona asal dan tujuan berdiri dalam daerah kajian misalnya kita bergerak dari kecamatan balik papan utara ke kecamatan balik papan kota kemudian intrazona adalah pergerakan yang berada di dalam zona satu zona tertentu pergerakan di dalam kecamatan balik papan utara misalnya atau kecamatan balik papan kota saja jelas ya jadi perbedaan antara empat tipe pergerakan ini nah ini kalau mau kita analogikan lagi ke Jakarta jadi lokasi kajian kita adalah DKI Jakarta maka pergerakan dari nomor satu ke tiga kita bisa lihat di sebelah kanan itu adalah eksternal-eksternal kemudian misalnya dari 03 ke DKI Jakarta atau 12 ke DKI Jakarta atau DKI Jakarta ke sembilan itu adalah eksternal-internal kemudian untuk pergerakan internalnya kita lihat lagi yang gambar sebelah kiri pergerakan dari nomor satu ke dua itu internal-internal atau dari 29 ke 40 itu internal-internal dan yang terakhir pergerakan di dalam setiap nomor ini pula ikna zona nah saya rasa kalau dengan ada contoh yang divisualkan begini semakin jelas tentang penggambaran tipe pergerakan yang ada kalau kita lihat di masing-masing zona itu ada yang namanya pusat zona kemudian setiap zona itu dihubungkan oleh ruas ruas itu adalah jalan kemudian batas zona itu juga ada sehingga setiap kecamatan itu pasti punya batas kecamatan masing-masing itu jelas kemudian ada simpul jadi ruas-ruas itu akan terhubung ke dalam simpul-simpul luas dimana simpul-simpul itu biasanya berupa terminal atau misalnya stasiun reta listrik dimana orang-orang berkumpul atau banyak pergerakan yang terkumpul ke sana kemudian ada yang namanya gateway jadi gateway ini adalah pintu keluar-masuk dari zona setiap zona itu bisa memiliki beberapa gateway makanya misalnya kita mau ukur di pergerakan keluar-masuk sebuah zona ya kita harus menempatkan orang atau alat ukur di masing-masing gateway jadi kita bisa lihat berapa yang masuk berapa yang keluar oke nah sekarang kita masuk ke penjelasan dan masing-masing model for step untuk yang trip generation itu kita akan bahas di belakang karena akan saya lebih detilkan jadi yang pertama kita bahas tentang trip distribution jadi ketika orang sudah memutuskan untuk bergerak dengan kata lain sudah ada bagitan perjalanan atau pergerakan maka selanjutnya adalah trip distribution dimana setiap pergerakan yang muncul itu menuju kemana karena bisa jadi pergerakan yang muncul dari sebuah zona atau lokasi terseguna lahan itu punya tujuan yang beda-beda anggaplah zona asalnya adalah permukiman dan pergerakan yang berasal dari zona permukiman akan terdistribusi bisa ke kantor sekolah pasar dan masing-masing tempat yang lain maka untuk membuat model distribusi perjalanan kita harus punya data pertama matriks asal tujuan jadi kita buat matriks zona asalnya perumahan kemudian zona tujuannya kemana aja tuh kemudian berapa jumlah yang menuju ke sana kemudian data matriks hambatan antar zona misalnya dari kelemahan ke kantor itu hambatannya apa apakah jarak waktu atau biaya kita harus punya datanya juga kemudian distribusi frekuensi pergerakan untuk setiap kategori hambatan tadi berapa yang merasa terhambat oleh jarak berapa yang merasa terhambat oleh waktu berapa yang merasa hambatannya adalah biaya jadi datanya itu makin spesifik pertama kita butuh data dari A ke B kemudian kita butuh data hambatannya apa saja kemudian kita butuh data setiap hambatan itu ada berapa pergerakan sebenarnya kalau kita buat skema atau gambaran dari distribusi perjalanan jadi konsep dari bangkitan dan tarikan adalah perjalanan yang muncul atau menuju ke sebuah zona kalau kita lihat di gambar bangkitan tarikan adalah perjalanan yang keluar dari zona ini atau perjalanan yang masuk ke zona J untuk konsep distribusi perjalanan maka dari zona asal atau zona I ke zona tujuan atau zona J di zona tujuan inilah yang beraneka ragam J yang mana jadi akan terbagi menjadi beberapa cabang seperti ini itulah distribusi perjalanan untuk memodelkan distribusi perjalanan kita punya lima model yang bisa digunakan dengan masing-masing kelebihan dan kekurangannya yang pertama adalah model uniform jadi model uniform ini adalah pertumbuhan lalu lintas itu dianggap sama untuk seluruh daerah jadi hanya melihat berapa jumlahnya karena pertumbuhannya itu dianggap sama untuk seluruh daerah padahal kan pertumbuhan pergerakan di setiap daerah kan berbeda tapi dengan model uniform ini dianggap sama kemudian ada model average jadi sudah mulai memperhitungkan tingkat pertumbuhan sudah punya konstanta pertumbuhan dari masing-masing zona untuk kita bisa mengukur berapa jumlah yang dia seletan kemudian model fratar dimana memperhitungkan lokasi zona dan kaitannya dengan zona tujuan kemudian model detroit ini adalah model yang dikembangkan oleh detroit metropolitan area traffic study jadi model yang memang disusun untuk pekerjaan itu dan ada model furnace yang paling sering digunakan di Inggris yang menggunakan metode iterasi untuk detail dari masing-masing model ini akan kita bahas di sub pembahasan distribusi perjalanan kalau tidak salah dua minggu lagi pekan ketujuh jadi untuk sementara kita pahami dulu kerangka pikirnya saja nah model-model yang disebutkan barusan itu merupakan model analog metode analog metode yang hitungannya manual hitungannya bukan berbasis komputer walaupun kita menggunakan hitungannya pakai komputer juga bisa dengan Excel dengan kalkulator dengan SPSS tapi bukan software yang memang digunakan untuk menghitung transportasi secara khusus nah itu namanya metode analog kemudian metode analog ini proses iterasinya sederhana iterasinya adalah pengulangan kalau ada yang tidak cocok diulangi terus perhitungannya dengan menggunakan data yang barusan dihasilkan sampai ditemukan kecocokan metode analog ini itu untuk menghasilkan kurasi yang tinggi hanya bisa digunakan pada wilayah studi yang stabil dalam artian pertumbuhan pergerakannya tidak terlalu banyak berubah dalam beberapa waktu kemudian seperti yang sudah disampaikan sebelumnya data yang kita perlukan adalah data matriks asal tujuan dari zona asal ke zona tujuan itu berapa jumlah pergerakannya dan harus lengkap mendapatkannya sih gampang tinggal menggunakan perhitungan transportasi tapi mahal karena banyak spot yang harus diukur banyak lokasi-lokasi yang harus dijadikan titik surveinya jadi semakin lengkap yang dibutuhkan makin mahal kemudian jumlah zona harus konsisten jadi ketika ada zona baru yang timbul maka tidak bisa lagi kita menggunakan metode analog ini kemudian ketika mungkin ditemukan pergerakan antar zona adalah 0 jadi sama sekali tidak ada yang melakukan pergerakan dari A ke B maka kita tidak bisa meramalkan pergerakan di masa datang ada kemungkinan zona B ini di masa datang akan berubah menjadi sebuah aktivitas ekonomi yang baru mungkin dan pastinya akan mendatangkan pergerakan ke sana tapi karena di data awal ini sudah 0 maka dengan metode analog kita tidak bisa melakukan peramalan tersebut kemudian pergerakan intrazona itu tidak bisa detil karena semakin detil apa namanya hasil yang kita harapkan maka iterasinya semakin banyak jadi iterasi pengulangannya akan semakin banyak bisa diulang sampai mungkin beberapa puluh kali itu yang akhirnya menyulitkan kita kemudian galetnya errornya itu juga akan semakin meningkat semakin kita mengulangkan iterasi kan peluang kita untuk salah itu juga semakin besar makanya semakin detil pergerakan intrazona maka semakin sulit untuk dilakukan itulah kekurangan dari metode analog kemudian setelah kita memutuskan tujuannya kemana makanya selanjutnya yang telah adalah memilih moda atau istilah yang lain adalah moda skrip jadi tujuannya untuk mengetahui proporsi perjalanan terhadap sebuah moda data tentu misalnya dari balikpapan utara ke balikpapan selatan itu rata-rata orang proporsi yang naik apa berapa persen yang naik pribadi berapa persen yang naik darah umum supaya apa kita tahu data ini supaya kita bisa apa ya melakukan kalibrasi model untuk pemilihan moda kalibrasi ini kenyesuaian jadi angka-angkanya ini sudah disesuaikan untuk kita dapat menghasilkan peramalan di masa datang jadi perlu tahu proporsinya dulu kemudian dari proporsi tersebut baru kita bisa inputkan data-data lain yang berpengaruh supaya kita bisa prediksi nanti di masa mendatang seperti apa hasilnya atau proporsi pemilihan modanya tetap atau ada perubahan nah diantara keseluruhan model dari four step model ini pemilihan moda ini yang paling sulit karena kan datanya perpribadi preferensinya itu perpribadi orang bukan bicara zona lagi bukan bicara wilayah tapi orang nah ini yang paling sulit dimodelkan karena orang itu kan tidak ini tidak punya pastian jadi moda itu kita bisa bagi menjadi dua moda pribadi dan moda publik kalau pribadi ini karakternya adalah khusus buat satu orang saja maksudnya pribadi seorang bebas dipakai kemana aja dimana aja dan kemana aja bahkan gak dipakai sama sekali juga boleh itu karakter dari transportasi pribadi sedangkan karakter dari transportasi publik itu dipakai bersama-sama namanya saja publik kemudian punya arah dan titik tujuan yang sama dia punya trayek kemudian ada jadwal kemudian ketika kita mau menggunakan harus menyesuaikan dengan aturan-aturan yang berlaku misalnya kalau mau pakai biar tiket naik turunnya harus di halte misalnya jadi ada aturan-aturan yang mengikat seseorang dalam menggunakan transportasi publik mungkin kalau kita buatkan bukan hiraki cabang keputusan dari tiga step sebelumnya apakah anda ingin bergerak ya kalau bergerak tujuannya kemana jadilah dia total pergerakan kemudian kemudian bergeraknya naik apa dan kaki atau berkendara kalau berkendara untuk pribadi masing-masing punya ini ya punya karakter bermotor atau tidak bermotor atau umum ada lagi apa namanya kalau bermotor dibagi menjadi jalan raya jalan raya ada bis ada para transit atau moda feeder pribadi bisa tidak bermotor bisa bermotor bermotor hanya mobil dan motor nah dengan melihat banyaknya peluang pemilihan ini maka ya tidak heran jika model speed merupakan model yang paling sulit untuk dihitung karena dari keputusan bergerak aja itu sudah bercabang apakah naik kendaraan atau jalan kaki naik kendaraan aja udah bercabang lagi umum atau pribadi dan masing-masing cabang tadi bisa dibedakan karakternya bermotor atau tidak bermotor dimana tidak bermotor atau bermotor untuk kendaraan umum dibagi lagi jadi real dan jalan raya jadi ketika kita memilih atau memutuskan atau mencari data si A ini kalau bergerak kemoyah naik apa ya kita bisa lihat jalur-jalur yang muncul ini nah berapa berapa peluang atau berapa jumlah jalur-jalur yang bisa terbentuk dari pilihan-pilihan yang timbul dari sini itu kan banyak sehingga mendapatkan datanya sudah lumayan merepotkan belum lagi variable yang digunakan sebagai asumsi dasar preferensi seorang dalam milik moda ada empat karakter yang pertama karakter pergerakannya sendiri itu terkait jarak waktu dan tujuan karakteristik pergerakan ini akan mengaruhi orang juga dalam memilih moda kalau perjalanan jarak jauh rasanya jarang orang yang memilih anggota pribadi dan pribadi kemudian waktu dan tujuan ini akan pengaruhi orang mau pakai apa kemudian karakter dari pelaku apakah tempat tinggalnya dimana pribadinya dia seperti apa juga pengaruh ini kaitannya dengan apakah dia punya kendaraan atau tidak atau berapa besar pendapatan dalam sebulan sebentar kemudian karakter sistem transportasi jadi misalnya transportasi umum karakternya seperti apa waktu tempuh biaya waktu tunggu waktu perjalanan headwaynya frekuensi tunggunya kenyamanan dan pelayanan baru terakhir adalah karakteristik kota atau zona itu sendiri nah masing-masing karakter ini punya jawaban yang berbeda-beda dan punya variable yang banyak banyak juga karakteristik sistem transportasi setidaknya punya 8 variable karakteristik pergerakan aja punya 3 variable kalau mau detail ya semua karakteristik ini digunakan tapi generating datanya itu yang sulit nah sebagai inspirasi tugas akhir mungkin kita bisa mengukur bagaimana pemilihan modal untuk bergerak dari aktivitas terguna lahan A ke B berdasarkan karakteristik apanya apakah pergerakan apakah orangnya sistem atau zonanya nah itu bisa jadi judul TA sendiri nih untuk masing-masing variable karakteristik oke selanjutnya adalah pelimpan rute jadi sudah tahu tujuan yang mau kemana sudah tahu mana yang apa sekarang lewat mana gitu ya jadi pelimpan rute adalah proses dimana pergerakan antara suatu zona antara dua zona itu dilimpahkan ke sebuah rute tertentu jadi volume pergerakan yang timbul itu dilimpahkan ke ruas jalan tertentu kenapa orang memilih rute tertentu atau kenapa kita perlu melakukan analisis pelimpan rute ini ada dua bagian utama yang harus kita ketahui pertama adalah alasan orang memilih rute tertentu kemudian pengembangan model yang menggabungkan sistem transportasi dengan alasan pilihan rute jadi kita harus tahu dulu alasannya baru kita bisa kembangkan modelnya nah pemilihan rute ini sebenarnya ada banyak banyak model dan masing-masing model itu punya cara hitungnya masing-masing kelebihan kekurangan bukan model metode biar gak tercampur antara isilah for step model dengan model dari masing-masing model jadi setiap model itu punya metode nah untuk root assignment ini ada tiga metode yang akan saya bahas disini yang pertama all or nothing assignment kemudian user equilibrium dan stochastic assignment jadi all or nothing assignment ini adalah model atau metode perhitungan dimana ketika ada dihadapkan ada dua pilihan jalan orang itu pasti asumsinya akan memilih yang costnya paling murah sehingga tidak ada pilihan lain kalau ada dua jalur dia pasti akan memilih salah satunya dan tidak akan memilih satunya lagi berarti all or nothing semua kesana atau tidak sama sekali nah untuk metode ini tidak realistis sebenarnya karena tidak mungkin seperti itu dan kalau hanya melihat dari cost itu terlalu sederhana tapi bisa saja kemudian user equilibrium jadi apa namanya penglimpahan rute ini diserahkan kepada pengendara dengan asumsi keputusan yang dia buat itu berdasarkan data atau informasi yang lengkap dia punya dia tahu betul bahwa jalan yang dia pilih ini adalah yang paling murah yang paling singkat waktunya kondisi trafficnya seperti apa kondisi jalannya seperti apa pokoknya dia tahu betul jadi dia memilih itu dengan informasi yang sangat lengkap user equilibrium ini juga tidak sempurna karena tidak mungkin orang itu punya informasi yang selengkap itu terutama orang yang baru pertama kali masuk ke sebuah zona kemudian yang ketiga adalah metode stochastic assignment jadi metode yang lebih individual jadi dia lebih melihat kecenderungan dari kandar yang memilih router jadi totally random kecenderungan orang memilih sebuah router itu bisa jadi karena pengen saja jadi stochastic itu adalah bahasa aslinya ketidakpastian jadi metode yang paling tidak pasti karena hanya pertimbangkan preferensi dari pengendara tapi merupakan metode yang paling mendekati nyataan karena yang dijadikan apa ya sumber datanya memang individual dari masing-masing orang di rute tertentu cuma kesulitannya adalah generating datanya jadi mungkin menurut saya bayangkan kalau mau dapat data data kenapa lewat jalan yang ini kita harus stop satu-satu orang yang lewat di sebuah jalan tertentu nah sekarang sekarang kita akan bahas tentang bangkitan perjalanan atau trip generation yang pekan depan akan dipraktikumkan jadi bangkitan perjalanan ini adalah sebenarnya model yang paling awal yang harus kita lakukan sebelum kita bisa sampai ke trip assignment tadi kita harus tahu dulu jumlah pergerakan yang berasal atau masuk ke sebuah zona atau tata guna lahat jadi harus tahu dulu itu dan masing-masing zona itu punya bangkitan yang akan berbeda-beda gitu ya bangkitan atau tarikan yang berbeda-beda tergantung jublah arus terlintasnya kemudian jenis terlintas yang lewat di sana dan waktu-waktunya jadi masing-masing zona itu punya bangkitan yang berbeda karena tiga hal ini kita kan sudah familiar ya dengan jenis terguna lahan yang pada waktu-waktu tertentu ini sangat ramai didatangi contohnya sekolah kantor itu akan tinggi bangkitannya atau tarikannya ketika bisa masuk kantor atau sekolah dan akan tinggi bangkitannya ketika jam pulang sekolah atau pulang kantor kemudian bangkitan pergerakan itu tidak hanya dipengaruhi oleh jenis tata guna lahannya saja tapi juga tingkat aktivitasnya jadi semakin intens aktivitas di sebuah tata guna lahan maka bangkitan pergerakannya juga akan semakin tinggi jadi jenis tata guna lahan pun eh sorry jadi tidak hanya jenis tata guna lahan saja yang akan pengaruhi kalau jenis rasanya sangat-sangat ketara saya terlihat bangkitan pergerakan dari lapangan sepak bola tentu akan berbeda dengan bangkitan pergerakan dari wilayah pasar misalnya namun walaupun sama-sama pasar tapi bangkitan pergerakannya juga pasti berbeda tergantung intensitas dari pasaran itu semakin banyak pedagangnya misalnya atau semakin panjang waktu operasionalnya maka pasti akan semakin tinggi kegiatan lantas jadi bangkitan itu kita bisa bagi menjadi dua yang pertama adalah perjalanan yang meninggalkan lokasi dan perjalanan yang menuju lokasi satuannya adalah kendaraan per jam atau orang per jam kalau kita hitung itu orangnya yang bergerak tapi kalau kendaraannya ya kendaraan per jam nah trip generation itu basisnya adalah perjalanan jadi data yang digunakan adalah data perjalanan dimana perjalanan adalah pergerakan dari satu zona ke zona tujuan satu arah itu perjalanan perjalanan pergi dan perjalanan pulang itu kan beda kemudian perjalanan itu bisa kita bagi menjadi dua home base trip dan non home base trip home base trip itu adalah perjalanan yang salah satu atau kedua zonanya adalah rumah dapat tinggal dengan non home base trip adalah perjalanan yang tujuannya tidak berhubungan sama sekali dengan rumah nah supaya lebih jelas kita bisa lihat gambar berikut kita lihat home base trip jadi rumah ini bisa menjadi asal ketika dia bergerak dari rumah ke tempat kerja atau dari rumah ke kampus atau sekolah rumah rumah bisa jadi tujuan ketika dia pulang dari tempat kerja ke rumah atau dari sekolah kampus ke rumah tapi home base trip tidak selalu direct seperti ini dari rumah tujuan ke rumah pulang lagi tapi bisa seperti ini dari rumah dia ke kampus dulu dari kampus mampir ke pasar dari pasar dia ke rumah atau dari rumah ke kampus dulu atau ke pasar nah ini pun sudah home base trip sebenarnya karena salah satu zona baik itu asal atau tujuan itu sudah sudah ada rumah home base trip nah ini itu sudah home base trip atau sama ini pun juga sudah home base trip tujuannya ke rumah itu sudah home base trip pokoknya sejujurnya salah satunya sudah ada rumah itu home base trip nah sedangkan home base trip adalah kebalikannya yang penting tidak ada rumah baik dia satu tujuannya itu adalah non home base trip jadi bisa seperti ini ya dari tempat kerja ke bandara dari kantor ke pasar pabrik kudang jadi yang perlu diingat adalah seperti itu atau dari bahasanya pun sudah kelihatan sebenarnya home base trip penjalanan yang berbasiskan rumah non home base trip adalah penjalanan yang tidak berbasis rumah nah pendekatan analisis yang dilakukan dalam trip generation adalah pendekatan agregat dan pendekatan disaggregat kalau pendekatan agregat adalah pendekatan yang melihat datanya dari zonanya dari wilayahnya jadi kolektif gitu ya kita lihat kondisi ekonomi sebuah zona mungkin jumlah penduduk sebuah zona tata gunalahannya seperti apa di sebuah zona nah sedangkan pendekatan disaggregat itu pendekatan dilakukan per individu jadi pengaruh munculnya bangkitan itu dilihatnya dari per individu misalnya dari berapa kendaraan yang dia punya kemudian berapa orang yang tinggal di rumah dia orang yang rumah tangga yang isinya lebih besar atau lebih banyak orang punya peluang bangkitan yang lebih besar juga kemudian gaji kedapatan dan lain-lain jadi tergantung pendekatan yang mana yang teman-teman akan gunakan dalam melakukan perhitungan bangkitan pergerakan apakah mau melihat dari zonanya atau ingin melihat dari individunya kemudian model bangkitan pergerakan ini dibuat dengan tujuan untuk menghasilkan model yang menghubungkan antara fungsi sebuah lahan dengan jumlah pergerakan jadi kita bisa prediksi bahwa dengan kata guna lahan tertentu jenis A, B, atau C bangkitannya itu bakal dihitung dengan rumus seperti ini karena model kan keluarannya rumus jadi di belakang kita nah zona asal tujuan itu bisa dikenal dengan istilah trip N jadi akhir dari perjalanan kalau sudah sampai di asal atau kembali ke asal atau sampai ke tujuan yang di tujuh berarti perjalanannya selesai kemudian data berbasis zona itu untuk memodelkan besarnya pergerakan yang terjadi jadi pendekatan agregat dan disaggregat tadi itu punya tujuan yang masing-masing nah inilah ya trip N tadi rumah sebagai bangkitan bangkitan ke rumah kemudian tarikan ke tempat kerja tempat kerja yang menghasilkan pergerakan atau mengelorong orang untuk bergerak tempat belanja juga sama nah untuk mengukur bangkitan pergerakan kita bisa klasifikasikan pergerakannya berdasarkan tujuan waktu dan karakter individu nah ini perkataan disaggregat tadi ya dimana perbedaan dari setiap klasifikasi ini akan pengaruhi bangkitan yang ditimbulkan misalnya diantara kerja sekolah belanja dan rekreasi kira-kira mana yang paling banyak dilakukan orang atau menjadi tujuan orang untuk bergerak kemudian waktu juga akan pengaruhi diantara pagi, siang dan sore serta malam waktu mana yang cenderung banyak dipilih orang untuk bergerak kemudian dari karakter individu tingkat pendapatan seperti apa yang akan mendorong orang semakin banyak bergerak apakah semakin banyak kendaraan yang dia punya maka semakin sering dia bergerak itu nanti akan muncul modelnya nah untuk bangkitan faktor-faktor yang pengaruhi adalah pendapatan pendapatan kepemilikan ini untuk manusianya ukuran struktur rumah tangga lelahan yang dia punya kepadatan penduduk dan aksesibilitas kemudian tarikan pergerakan yang mungkin mendorong atau menarik manusia untuk bergerak adalah luas lantai kegiatan jumlah lapangan kerjaan dan aksesibilitas jadi semakin apa ya besar luas lantai dari sebuah lokasi maka cenderung akan lebih menarik orang untuk bergerak ke sana contohnya mal gitu ya mal yang luas dan mal yang sempit itu mana sih yang lebih cenderung lebih disukai orang untuk ke sana nah sedangkan untuk barang itu faktor yang pengaruhi lebih terbatas kaitannya dengan jumlah lapangan pekerjaan tempat masaran dan luas industri jadi pergerakan untuk barang itu biasanya lebih ke produksi sampai ke distribusi barang untuk dijual sehingga tempat masaran dan luas industri akan sangat pengaruhi bangkitan dan tarikan pergerakan untuk barang jadi bangkitan dan tarikan pergerakan itu tidak hanya untuk orang tapi juga bisa untuk barang nah sedikit contoh untuk model perhitungan yang bisa digunakan untuk mengukur bangkitan pergerakan jadi rumusnya adalah untuk mengetahui prediksi perjalanan di masa mendatang kita harus tahu dulu data perjalanan sekarang dengan faktor pertumbuhannya sehingga rumusnya adalah trip tujuan T besar kemudian sama dengan faktor dikali trip kecil atau kecil sekarang nah faktor ini buat faktor ini itu banyak yang bisa menjadi komponen penyusunnya jadi faktor pertumbuhan ini bisa dilihat dari jumlah populasi di tahun sekarang dan di tahun yang akan diprediksi bisa dilihat dari pendapatan bisa dilihat dari jumlah pemilik kendaraan maka semakin banyak faktor yang kita gunakan maka faktor pertumbuhan ini juga semakin detil lengkap datanya intinya adalah cara mendapatkan faktor pertumbuhannya faktor atau pertumbuhan di tahun mendatang dibagi dengan kondisi di tahun sekarang contohnya kalau populasi kita bisa prediksikan populasi di tahun sekian kemudian kita bisa lihat faktor pertumbuhannya dengan membagi prediksi tadi jumlah penduduk di tahun sekian dibagi dengan jumlah penduduk di tahun sekarang dapat faktor pertumbuhannya nanti kita lihat perjalanan bangkitan perjalanan tahun sekarang dengan ngukur dengan traffic counting dapat orang perjam atau kendaraan perjam berapa tinggal dikali dengan faktor yang tadi berarti di masa mendatang kira-kira bangkitannya akan seperti itu jumlahnya coba kita praktek sedikit jadi di dalam sepatu zona terdapat 100 rumah tangga yang punya kendaraan 200 rumah tangga yang tidak punya kendaraan berarti total 300 rumah tangga yang punya kendaraan 100 yang tidak punya 200 asumsinya sehari orang yang punya kendaraan itu melakukan perjalanan 6 kali dan orang yang tidak punya kendaraan itu 2,25 kali per hari berapa total perjalanan atau bangkitan dari zona tersebut jika diasumsikan suatu hari nanti semua orang punya kendaraan berapa growth faktor dan total perjalanannya nah pertama kita cari dulu total perjalanan dia sehari rumah tangga dengan kendaraan itu ada 100 kemudian perharinya mereka bisa melakukan 6 kali perjalanan tinggal dikali aja 100 kali 6 kemudian yang tidak punya kendaraan itu ada 200 seharinya sekitar 2,25 tinggal dikali aja setelah kita jumlah hasilnya adalah 1050 ini adalah perjalanan sehari total perjalanan sehari pertanyaan pertama pertanyaan kedua berapa faktor pertumbuhannya nah pertanyaannya tadi disoal jika kemudian semua rumah tangga punya kendaraan semua rumah punya kendaraan berarti kan 300 yang punya kendaraan karena kan total populasinya 300 200 nih 100 dengan 200 kalau semua punya kendaraan berarti kan 300 oke foto pertumbuhannya apa kita lihat dari V berarti yang diketahui disini kan kendaraannya nah di tahun tujuan 300 dibagi jumlah kendaraan tahun sekarang nah sekarang ini harusnya status sorry ini 100 ini 100 berarti pertumbuhannya adalah 300 300 eh 300 eh 300 sorry ini 100 nah berarti faktor pertumbuhannya ada 3 ya karena 300 dibagi 100 terus 3 kemudian berapa apa namanya perjalanan pada saat itu berarti kita tinggal kali lagi 3 dikali 1050 sekitar 3 3 150 nah ini jadi di tahun ketika semua orang punya kendaraan maka trip yang muncul itu adalah 3.150 padahal ketika kondisi yang punya cuma 100 itu adalah 1050 berarti ada kenaikan sekitar 3 kali lipat nah sesuaikan karena faktor pertumbuhannya 3 kali lipat dari yang awalnya cuma 100 orang yang punya kendaraan sekarang 300 orang tapi jika kita gunakan apa namanya kondisi di awal tadi dimana setiap rumah yang punya kendaraan itu rata-rata perjalanannya 6 kali per hari maka yang bisa diperoleh 300 dikali 6 1.800 beda kan hasilnya nah perbedaan inilah yang ada underestimate atau perbedaan ini kita lewatkan jangan teri salah hitung tapi konsep dasarnya adalah berapa selisih dari perhitungan tersebut dikali 100% jadi dilihat cara menghitungnya adalah yang rata-rata perjalanan per hari dikurangi hasil dari faktor pertumbuhan dikali trip total dibagi perkalian rata-rata per hari yang tadi dikali 100% nah ini bisa minus bisa plus tergantung berapa selisih dari perjalanan yang dihasilkan nah kalau pakai hitungan yang awalnya terisalah itu ada sisi sekitar 12,5% nah itu kan lumayan nah berdasarkan kenyataan tersebut maka model growth faktor ini hanya bisa hanya tepat digunakan ketika kita memperkirakan perjalanan di zona eksternal jadi zona di luar lokasi kajian kita jadi kajian kita ini disarankan tidak menggunakan growth factor karena sulit mendapatkan data secara akurat nah dari sini aja kita bisa lihat dengan faktor perhitungan saja eh faktor pertumbuhan saja sudah berbeda jauh dengan asumsi perjalanan per hari oke jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait forcep model dengan kekhususan di bangkitar pergerakan kekhususan